ini kita lihat ya kerjanya seperti ini ya kerjanya untuk wiper depan, nah ini guncangnya saya gris, ini supaya pergerakannya dia licin ya di bagian ini, ini supaya licin, supaya kerja dinamo gak berat oke ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel nah pada video kali ini saya akan memvideokan, mentutorialkan bagaimana cara merawat wiper mobil ya, khususnya disini di kaca mobil depannya ini untuk brio, mobilio BRV, itu caranya sama ya, seperti ini ya pada video ini saya merawatnya bukan dengan mengganti karet dari wipernya ini ya, bukan, itu sudah banyak orang videokan seperti itu sudah banyak dan bukan memberi obat anti jamur kaca supaya wipernya tidak berembun atau tidak berjamur, bukan seperti itu ya pada video saya kali ini merawat wipernya dengan cara memberikan pelumasan kembali pada tangkai engsel wipernya ya pada video lain, di tempat lain mungkin belum ada cara ini mungkin masih di video saya ini ya jadi, semoga video ini bermanfaat lah ya cara merawatnya kita harus membuka wipernya ya kenapa kita harus merawat? ya karena engsel yang kering dia akan menyebabkan wiper dalam mengipas dalam mengipas itu ya dia akan lambat ya akan lambat sehingga menyebabkan kurang maksimal kerjanya dan akan menyebabkan dinamo wipernya cepat panas ya kalau engselnya engselnya itu kering ya nah pada video kali ini saya akan memberikan pelumasan ulang pada engsel wiper supaya tidak kering dan supaya wipernya dia mengipasnya itu supaya cepat lancar dan dinamonya tidak panas ya oke langsung aja kita eksekusi bagaimana cara memberi perawatan pada wiper dengan memberi pelumas pada engselnya oke tonton terus videonya sampai selesai oke untuk melepas bagian wipernya ini kita perlu melepas yang pertama kita lepas dulu wipernya ini ya ini kita lepas keduanya setelah kita terlepas nanti plastik yang ini ini kita bisa lepas ya nanti caranya akan saya tunjukkan oke sekarang saya akan melepas bagian tangkai wipernya dulu ya nah ini untuk melepas disini ini untuk ada brio mobilio brv sama ya disini ada bau 12 nah ini kita buka ya kita menggunakan impact ya kalau saya kita buka nah ini sudah terbuka selanjutnya kita bisa menggambil bagian tangkainya ini kita bisa oke ini setelah terlepas bautnya ya ini kita tinggal ambil aja nah seperti ini ini sudah terangkat ya disini ini seperti ini modelnya dia nah seperti ini ya dia ada ulirnya nah seperti ini ini untuk sebelah satunya nah ini tinggal ambil seperti ini aja setelah itu ini kita sisihkan dulu nah setelah itu kita buka plastiknya ya cara bukanya saya akan tunjukkan oke setelah tangkainya tadi terlepas selanjutnya saya akan melepas bagian plastik yang pojok ini dulu ya sebelah kanan dan sebelah kiri sana masing-masing ada plastiknya ini tinggal kita tarik aja ya yang ke atas ya nah seperti ini ini sudah terlepas bagian plastiknya lalu untuk yang sebelah kiri ini kita tinggal tarik aja karena ini ya cuma klip ya klip-klipan seperti ini ya jadi kita tinggal tarik aja setelah itu kita melepas bagian plastiknya ini ya nah untuk melepas bagian plastiknya ini kita harus melepas klaim-klaim ini ya ini kita cukit aja dengan obeng pipih atau min kita cukit seperti ini disitu lalu yang di sebelah sini ya oke setelah terlepas ya bagian klipnya ini klipnya ini tinggal kita cukit aja kiri yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini sudah terlepas selanjutnya kita tinggal ambil aja ya ini nah ini kita ambil ini kita bisa langsung untuk mengambilnya ini tinggal kita tarik ke atas aja nanti ini plastiknya akan terangkat ya oke ini tinggal kita angkat aja memang agak nyangkut ya bagian sini ya ini kita cari selanya pelan-pelan ini kalau sudah ketemu selanya ini bisa angkat-angkat oke ini sudah terlepas ya nah ini sudah terlepas ini jangan kita tarik ya karena disini ada selangnya dari untuk air wipernya ya jadi ini kita biarkan begini saja nah disini ini adalah puas atau tangkai dari wipernya ini dinamonya ini dinamonya ya nah tips dari saya supaya dinamonya awet ya ini kita kasih sealer ya pada bagian celah-celahnya antara penyambung bodi yang plat ini dengan yang dalam ini kita sealer muter ke bawah ya supaya air gak gampang masuk kelemahan di mobil Honda dinamonya wipernya itu cukup rusak karena dia sealernya ini jelek bawaan dinamonya ya jadi kita harus sealer ulang ya kita sealer ulang supaya gak kemasukan air dan dinamonya menjadi lebih awet ya nah disini ini adalah tangkainya nah ini tangkainya disini dan disebelah sini ya nah ini terlihat kotor ya ini terlihat kotor ini kita harus bersihkan tangkainya setelah kita bersihkan kita kasih stempet ulang ya ini saya akan bersihkan dulu setelah saya bersihkan akan saya tunjukkan setelah saya stempet ulang memberi stempet atau grease ulang ini kita bisa melepas ya dengan cara kita tarik seperti ini ini kita tarik ke atas nah seperti ini ini akan terlepas ya dan kita akan bersihkan ini bagian sini kita bersihkan nah ini ini kita bersihkan setelah kita bersihkan kita beri stempet ulang ya supaya licin ya supaya kerja wafernya bisa maksimal ini untuk sebelah sini ya lalu untuk yang tengah sini ini kita bisa juga tarik ya ini kita tarik ke atas nah ini dia terlepas ya ini terlepas, ini kita kasih stempet ulang, di bagian sini ya kita bersihkan dulu, ini kan stempetnya sudah kotor hitam kita bersihkan, setelah itu kita stempet ulang oke ini sudah terlepas dan sudah saya bersihkan yang sebelah sini dan yang di sebelah tengah ini ini sudah, tangka ini sudah saya lepas ini tinggal saya kasih geris ulang di sebelah sini ya, sebelah sini dan sebelah sini supaya pergerakannya lancar ya untuk gerisnya saya pakai yang ini ya top and high temperature geris ini sebelahnya gerisnya untuk bearing ya nanti panas cuma bagus jadi saya pakai ini aja saya ambil gerisnya lalu saya oleskan saya taruh disini, saya oleskan disini saya oleskan aja merata bro seperti ini ya, setelah itu di bagian bawahnya ini yang dia nempel disini itu kita kasih ulang nah setelah ini ya, yang sebelah sini lalu saya ambil lagi untuk yang sebelah sini ya ini saya kasih geris ulang nah ini supaya kerjanya tangganya itu ringan kalau ringan otomatis dinamo kerjanya enggak berat dan dinamo enggak gampang rusak ya ini untuk bagian dalam yang nempel dengan bagian engselnya ini nah setelah itu kita bisa pasang kembali ya ini kita bisa pasang kembali ini dengan cara kita tekan nah ini sampai tek gitu ya ini sudah terpasang lalu untuk yang sebelah sini ini kita pasang kembali nah ini sudah terpasang ya ini sudah enggak bisa kita tarik ini sudah terpasang nah disini lalu jangan lupa di bagian ini ya ini supaya enggak gampang berkarat ini gunanya supaya enggak gampang berkarat aja sehingga nanti untuk melepas wipernya mudah ini kita kasih geris sedikit aja intinya basah geris ya nah disini dan disebelah sini ini kita oleh si geris sedikit aja supaya saya melepas wiper nanti-nantinya itu enggak sulit ya enggak lengket oke setelah saya geris ulang ya ini coba dinyalakan wipernya tapi enggak usah kita pasang karet wipernya ini kita lihat ya kerjanya seperti ini ya kerjanya untuk wiper depan nah ini gunanya saya geris ini supaya pergerakannya dia licin ya di bagian ini ini supaya licin supaya kerja dinamo enggak berat nah ini untuk bagian wiper yang satunya ya nah ini dia akan licin kalau kita geris ulang dia akan licin nah seperti ini ya ini untuk dinamonya nah seperti ini ya ini kerjanya dia akan kembali seperti ini dia geol-geol kiri kanan kiri kanan seperti ini ya nah indikasi kalau biasanya gerisnya itu kering dia gerakannya enggak bisa cepat ya atau gerakan kipasnya saat kita tuas kita mode yang paling cepat itu biasanya gerakannya berat itu karena salah satu bisa jadi engselnya dia kering ya nah engselnya kering atau dinamonya yang sudah lemah dan ini dinamonya ya untuk penggantian dinamo sebelumnya sudah ada video saya cari aja atau nanti saya akan sertakan di deskripsi ya untuk penggantian dinamo atau pemberian pemberian sel ulang ya atau pemberian anti air ulang supaya enggak masuk airnya ya dinamonya ini bekerja dengan baik ya ini muternya juga lancar ya setelah saya kasih geris ini enak muternya lancar oke gitu aja perawatannya ya setelah itu saya akan memasang lagi untuk plastiknya ini kita tinggal tempelkan lalu kita pasang klipnya lalu bagian plastik yang samping kita pasang lalu selanjutnya kita pasang karet wipernya oke ini plastiknya sudah kepasang ya cara pasangnya tinggal kita kembalikan kita tempelkan aja lalu kita tekan-tekan seperti ini supaya klemnya itu biar bisa nyantol ya di dalam ya jangan lupa klemnya ini dipasang untuk ngunci yang satu di sini yang satu di sebelah sana ya setelah itu setelah terpasang yang bagian kiri ini kita pasang ya ini tinggal kita pasang aja gak ada baut gak ada klem kita tinggal pasang lalu kita tekan nah seperti ini nah setelah itu kita tinggal pasang wipernya ya kita turunkan dulu kap mesinnya lalu kita pasang wipernya tinggal kita pasang aja lalu kita baut dengan kunci 12 oke ini setelah kita rawat tadi ya kita beri pelumas lagi pada engselnya ini pastikan kita coba dia pergerakannya sudah lancar lalu tangkainya dia pas di sini ya tidak melebih kalau melebih berarti untuk pemasangan bagian tangkainya ini dia terlalu ke atas ya jadi kurang bahwa kita bisa setel di sana dan sebelah untuk yang sebelah kiri dia juga sudah pas di sini ya ini setelah kita bersihkan ya ini kenceng loh ini jalannya dia licin enak gitu loh dan suaranya pun gak gak berisik ya seperti tadi yang seperti itu ya ini sudah licin sudah enak ya nah ini ini untuk ini sudah ini saya setel untuk yang otomatis ini aja kenceng ya ini setelan yang tengah-tengah ya yang normal ini untuk setelan yang paling kenceng wah ini kenceng loh bro ini setelah kita bersihkan luar biasa jadinya kipasnya ini jadi lebih kenceng ya dan otomatis dinamo gak akan terasa gak akan panas ya jangan menyebabkan dinamo jadi lebih awet oke sekian aja video dari saya bagaimana cara merawat wiper mobil bagian depan khususnya pada video ini adalah pada bagian tangkainya dengan memberi pelumasan pada sendi tangkainya terima kasih yang sudah menonton sudah like sudah komen sudah subscribe terima kasih banyak salam sehat selalu lancar rezekinya